Kawan, inilah rute tersulit perjalanan kita ke Kawah Ijen Mau naik atau turun, pulang atau pergi Kalau lewat jalan sini Wah, challenge Dan menantang sekali ya Sempit, dipagarin Kalau kita berpapasan juga Bagaimana? Lagi nih, jalannya Kemiringannya lebih dari 45 derajat Inilah tips untuk kamu Yang sedang atau merencanakan Ingin ke sini Kapan-kapan ya Kawan, ini bukan miring lagi Tapi sudah merosot ya Ini tipsnya Kalau kamu pakai rem Harus kombinasi rem depan dan belakang Untuk motor Kalau untuk mobil Kita pakai gigi satu aja Gak usah pakai kopling atau clutch Nanti malah tambahan lonyer aja nih mobil kamu Oh iya Harus dikombinasi remnya ya Kalau motor gigi harus pakai gigi satu aja Karena ihh, udah kayak gini nih Gelosor banget nih Ya, sekarang udah mulai datar Ya, kita challenge lagi Beberapa saat lagi Oh iya 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 Seperti inilah Jalan di sini Kalau nggak hati-hati kamu bisa Panas rem Dan banyak kejadian-kejadian yang gak bisa kita kuasai Di medan yang Very, very, very Challenged ini ya Jalan di sini juga harus Hati-hati Nggak usah terlalu ini ya Kenceng gitu Soalnya Nggak rata ini Agak rusak Karena belum halus Nah di depan itu ada kejadian Ketika aku tanya sih Mbak-embaknya ini Panas remnya udah nggak bisa di Di rem lagi gitu loh Karena Panas Kamvas rem belakang Ya Harus ada bantuan Untung ada temannya Jadi sekali lagi di sini Harus pakai kombinasi rem ya Kalau misalnya rem belakangnya udah mulai nggak pakem Ya harus dengan pakai rem depan Dan di kombinasi dan di gantian Kadang-kadang untuk tanjakan Atau turunan yang bener-bener Curam Kita pakai yang rem depan aja Tapi nggak usah terlalu kenceng remnya Rem belakang biasanya agak susah Karena nanti dia akan Apa Istilahnya bergoyang-goyang gitu ya Orang jabila ngogel gitu Ya perjalanan kita masih sangat penantang Teman-teman Nanti banyak Hal-hal yang bisa menjadikan kita tip Untuk lain kali kita ke sini Harus check up ya Ayo dong Mentang-mentang Tour deijanya di pending Jalannya masa bolong-bolong kayak gini Iya Bayo loh ini Tapi ini berlaku untuk kata-kata aku Saat video ini dibuat ya Ketika kamu lewat jalan ini Dan nontonnya udah besok-besok Terus jalannya udah bagus Udah lebar Udah Ini yang samping-samping ini udah mulai Bahu jalannya diperlebar Ya kata-kata Tadi nggak berlaku ya Yang penting saat ini kita seperti ini Keadaannya Kawan kalau kamu termasuk orang yang peka Atau punya indera ke-6 Dan bisa melihat Serta merasakan hal-hal yang Lain gitu Metafisik Kamu nggak bisa terlalu heboh ya Biarin aja Oh Ini sih gampang seberapa Kalau cuma kabut-kabut ini Banyak hal-hal hul yang Kita nanti Banyak gitu loh Nanti terus mengganggu perjalanan kayak gini nih Nah Ini Ini Apa Seling koplingnya tuh lepas Jadinya dia nggak berani lagi Nggak bisa buat ngerem Mbaknya yang tadi itu Karena Ya itu tadi Mereka senderung untuk bisa Ngeremnya tuh bisa-bisaan gitu ya Oh ya Kalau disini Harus ini ya Misalnya pakai mobil matik Berarti harus pakai gigi 1 Atau L gitu Jadi nanti kita Nggak bakalan Nelonyor-lonyor aja nih Banyak pokoknya jadian disini Rusak rem lah Rusak kamvas Rusak apa Pengendaranya mbak-mbak sih Jadi Mereka Asal ngerem aja gitu ya Skill mereka masih Belum Nyampai untuk Di medan seperti ini ya Kabutnya udah Kayak gini juga gitu ya Kalau kamu bisa lihat Sesuatu dari video aku Misalnya kamu punya Kelebihan ke-6 Inderanya Yaudah Biarin aja ya Kita emang hidup berdampingan Dengan beberapa Makhluk-makhluk Bumi yang lain Iya Dulu tuh ada temen aku yang Depan belakang kita naik motor Sekitar 4 tahunnya Lalu kita kesini Jalannya sebagus ini sih Cuman Dia tuh tiba-tiba hilang Maksudnya dia Berada jauh di belakang Terus ketika Dapat sinyal Kita telepon Dimana nih Aku gak berani turun Kenapa Ada kabut Nyegat Tapi kabutnya tuh Kayak bergerak-gerak Aku bilang Ayo dia biarin aja Dia tuh kan Gak ini gitu Gak ganggu Biarin aja lah Kita berbagi tempat Akhirnya dia Kita support dan berani Ya ini jalannya temen Makin menurun aja nih ya Dan nikung Dan seterusnya Tapi untungnya disini Gak seberapa banyak Terdapat jurang Jadi agak datar Walaupun Berkelok-kelok Tadi ketika berangkat tempat ini Banyak bikers-bikers Lagi ngumpul Siang itu Dan enak suasananya Jadi kan nih Cafe-cafe Dan seterusnya Mereka bisa Downhill Atau menuruni bukit Dengan sepeda mereka Lalu naik lagi Disini Basecamp mereka nih Kalau kamu mau Kalau kamu mau Coba track Di sepeda Downhill disini Asik sekali emang Lain kali kita Bikin ya Videonya tentang Downhill yang ada disini Lanjut aja dulu deh Di cafe yang barusan tuh Kopinya enak banget loh Terus kayak ubi goreng Dan lain sebagainya tuh Wow Lain rasanya Oh iya Kalau udah sore disini Emang harus berkabut Seperti ini ya Jadi kalau turun dari atas Jangan terlalu sore Atau malam Nanti bisa-bisa Nggak kelihatan Dan kabut tuh Membawa dingin juga Gitu ya Disini biasanya juga Dipasang Ini peternak lebah madu Banyak disini Terus ada itu Perkebunan kubis Hai Dada kubis Kita lewat dulu ya Jalannya semakin mini ya Semakin baik sekarang Dan udah nggak ada jurang Tapi Emang seperti ini Eliukannya itu loh Berkelok-kelok Bagaikan Menurun di gunung Ah ini Kebun kubis Bagus ya Itu ada tracknya Untuk downhill Pake sepeda gunung Asik sekali loh disini Melewat kebun-kebun kubis ini Ini tumban sengon Selain diambil kayunya Juga peternak lebah Ngambil madunya Dari bunga sengon ini Jadi kawan sepanjang sisi kanan Jalan Di sebelah Kita turun ini Masih ada track Untuk downhill Pake sepeda gunung Yang ada polis lainnya Tadi loh Asik emang disini Jalannya seperti kita Serasa arung jeram Nanti finishnya Di Perkebunan cengkeh Yang di Ada penginapan disitu juga Yang oke banget Penginapannya Tetap ada Kontrol speed kendaraan Traksinya Torsinya Semuanya Pokoknya harus dikontrol Ingat Kalau pakai Kendaraan gigi Berarti giginya satu aja Kalau pakai kendaraan Matic Pakai yang L Tapi kalau misalnya Pakai motor Berarti kita harus pakai Kombinasi rem depan belakang Depan belakang Biar gak cepet panas Dan Aus Dan Apa Terbakar Itunya Remnya Ini Khusus untuk Orang-orang yang udah Mahir ya Kalau masih Belum punya sim Jangan kesini Soalnya Ya kayak gini tracknya Oh Ini kalau misalnya Kita ugal-ugalan Bisa jadi kita Menyelonyor Kemana-mana Jadi Berjalan disini Membutuhkan Jiwa mengemudi Yang dewasa Bukan tua Tapi dewasa Gak boleh ugal-ugalan Nanti kita celaka Jadi kawan Biasanya yang suka Guling disini Pick up yang bawa Ini loh Sayur-sayuran Yang bawa Buah-buah gitu Mereka akan ekspedisi Yang serbaru Secepat Jadi mereka sering Terguling disini Tapi Makanan buat mereka Ketika terguling Juga mereka akan Ya mau membalikkan lagi Skill mengembudi mereka Emang Gimana ya Buru-buru Pokoknya kejar tayang Ekspedisi buah Sering ada Ekspedisi buah Guling disini Tapi mereka ya Emang seperti itu Karakternya Yaudah temen Setidaknya Kalau kamu mendapatkan Rute yang serupa Kamu bisa melakukan Hal-hal yang Tadi udah aku utarakan Di video-video aku Perjalanan Kawah Ejen Ke Banyuwangi Terima kasih Kamu sudah Ikutin video aku Kita ketemu lagi Nanti di kota ya Tetap hati-hati And stay fokus Dadah Jangan lupa di like Dan subscribe Video-video aku ya Terima kasih Jangan lupa like Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton